Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Istriku bertemu mantan suaminya tanpa memberitahuku Aku mengajukan cerai saat putriku menunjukkan sesuatu Aku menjadi malu Dikutip dari erabaru.net Selama bertahun-tahun aku dan istriku memiliki hubungan yang baik Dan keluarga kami hidup harmonis dan bahagia Aku dan istriku menikah untuk kedua kalinya Dia pertama kali menikah dengan teman kuliahnya Tetapi pernikahan mereka tidak berlangsung lama Mungkin karena mantan suaminya saat itu belum dewasa Dan memutuskan untuk berselingkuh Jadi istriku memutuskan untuk bercerai Adapun aku ketika aku masih muda Dulu aku tidak mengerti bahwa menghargai adalah sesuatu yang penting Dan aku tidak bekerja keras untuk orang yang aku cintai Mantan istriku merasa tidak ada harapan dalam diriku Jadi dia minta cerai dan menikah dengan seorang pria kaya Aku baru tahu untuk menghargai ketika aku kehilangannya Kemudian melalui seorang teman aku bertemu dengan istriku yang sekarang Menurutku istriku yang sekarang adalah wanita yang sangat baik Dia melakukan apa saja di rumah Aku merasa sangat beruntung dipertemukan dengannya Karena aku sudah pernah kehilangan istri Jadi aku sangat termotivasi Ketika aku menikah dengan istriku sekarang Aku bekerja keras Agar kejadian yang lalu tidak terulang lagi Kami telah menikah selama 5 tahun Dalam 5 tahun pernikahan Kami memiliki seorang putri yang sekarang berusia 4 tahun Dan seorang putra yang baru berusia 1 tahun Keluarga kami menjalani kehidupan yang bahagia Istriku telah bekerja sangat keras untuk merawat anak-anak di rumah selama bertahun-tahun Saya biasanya berbagi tugas dengannya Baik membantunya memasak atau merawat anak-anak Kehidupan seperti ini sangat baik Sampai suatu hari aku pulang lebih awal Dan akan pergi minum bersama beberapa teman di dekat kantor Tetapi aku melihat istriku pergi dengan mobil bersama mantan suaminya Hal ini membuat aku sangat cemburu Aku tahu bahwa mantan suaminya sangat sukses dan karirnya dan keluarganya kaya Aku tidak menyangka istriku diam-diam berkencan dengan mantan suaminya Ketika aku pulang ke rumah pada malam hari istriku belum kembali Setelah waktu yang lama istriku pulang Begitu dia masuk pintu dia tersenyum saat melihatku Aku pun langsung minta cerai Aku mengatakan bahwa jika dia ingin kembali bersama mantan suaminya Aku tidak bisa menghalanginya Istriku sangat marah saat itu dan bertanya apakah aku serius Aku menganggu dan menjawab ya Meskipun aku masih sangat enggan Aku tidak dapat menerima bahwa dia dan mantan suaminya pergi bersama Istri saya pergi menuju kamar Putriku mengikuti kami ketika kami berdebat Ketika istriku mengangkat selimut putriku berlari dan mengambil barang di bawah tempat tidur Putriku tersenyum dan berkata Lihat ayah ada namaku diatasnya Aku melihat itu adalah surat pemberitahuan dari taman kanak-kanak terbaik di kota Istriku kemudian mengatakan Aku mencari mantan suamiku untuk putri kita sekolah Dia telah berinvestasi di taman kanak-kanak itu Dan aku pergi ke sana hari ini hanya untuk berterima kasih padanya Bagaimana menurut kamu? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu ingin menceraikan aku? Apakah kamu serius? Ketika aku mendengarnya aku menyadari bahwa aku salah menduga Dan aku merasa malu Aku benar-benar diberkati untuk memiliki istri yang baik dalam hidup ini Aku memeluk istriku meminta maaf padanya Putriku yang melihatnya juga datang memeluk kami Mulai hari itu aku yakin bahwa istriku adalah wanita yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat